Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali pada hari ini saya mau menjawab pertanyaan komentar langsung saja kita bacakan pertanyaannya pertanyaan begini maaf saya mau tanya saya suntikabit tanggal 20 Oktober dan hubungan tanggal 26 Oktober 17 hari dan 2 minggu ini setelah berhubungan saya mual dan pusing sekali semalam saya merasakan sakit keram perut yang perih sekali dan pagi tadi saya berhubungan keluar flek coklat dan darah buku sedikit dan sorenya keluar daging kecil bagian atas merah, bagian tengah putih dan bagian bawahnya warna merah setelah keluar daging kecil keram di perut saya hilang apa mungkin 2 minggu ini kemungkinan saya hamil dan terjadi gugur oke langsung saja saya cakap pertanyaannya ya ini suntikabit ya suntikabit tanggal 20 Oktober perhatikan apakah sebelum suntikabit itu berhubungan ya jika berhubungan mungkin pernah telatai bisa saja terjadi kehamilan terus kemudian mual pusing mual pusing pada saat damai awal juga bisa tetapi karena hormon yang disuntikkan hormon suntikabit pada awal mulai itu memang kerap menyebabkan mual dan pusing terus sakit keram nah ini untuk pemeriksaan ini perlu dilakukan pemeriksaan test pack apakah test packnya positif atau negatif terus ada lagi ini yang keluar daging kecil ini daging kecilnya itu luruh dengan air apa tidak ya misalkan dipencet itu hilang atau hancur apa tidak jika tidak hancur bisa dimungkinkan merupakan jaringan jadi ini untuk mengetahui apakah ibu itu hamil atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan test pack dan USG ya USG untuk mendeteksi kemungkinan jika hamil itu masih ada gantungnya ataupun sudah tidak ada ataupun ada misalkan penyakit atau penjualan nanti akan kelihatan jadi itu bisa saja terjadi tetapi dilihat dicoba di test pack sekarang bisa di test pack biasanya masih positif kalau pernah terjadi kehamilan biasanya kugus satu minggu dua minggu itu masih positif ya ini tangga baru-baru ya ini berarti jika di test pack kemudian masih positif terus juga perlu dilakukan pemeriksaan USG ya bagaimana keadaan rahimnya apakah ada penjualan apakah ada kantong kehamilan eh ataupun ada gembalan darah dan sebagainya untuk memastikan atau melihat apa yang menyebabkan ibu seperti ini ya keram perut itu memang indikasi seperti orang keguguran itu mengalami keram perut dan mengeluarkan darah dan juga gembalan-gumpalan darah memang seperti itu kalau pun tidak amir berarti itu memang merupakan pengaruh hormon ya pengaruh hormon yang disuntikkan menyebabkan itu terus kemudian fleks telah berhubungan kalau fleks telah berhubungan bisa saja karena kurangnya pemanasan ya kurangnya pemanasan menyebabkan perlukaan sehingga keluar darah atau fleks jadi seperti itu oke sekian dulu jawaban dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye